Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Kalian butuh mobil off-road? Tepat sekali jika kalian berada di video kali ini ya guys Dimana kabarnya bakalan ada mobil baru yang akan resmi rilis di pasar otomotif Indonesia pada pertengahan tahun 2024 ini guys Mobil baru tersebut masuk pada segmen mobil sport Nah, kira-kira dari pabrikan mana nih? Yuk cari tau, ini dia Tambah teriwayatnya, Pajero Sport kalah telak Mobil baru ini lebih gagah dan kekar Jadi saingan Pajero Sport Baru-baru ini, Great Wall Motors mengemparkan pasar otomotif tanah air Dengan melincurkan Haval H6 dan Tank 500 secara resmi Meski sudah merilis dua unit mobil baru Masih banyak penggemar yang terus menanyakan soal Tank 300 adik dari Tank 500 Dengan melihat tingginya minat masyarakat akan Tank 300 Sebenarnya apa saja hal menarik dari mobil yang sempat diperkenalkan di PIMX 2024 ini? Bagaimana spesifikasi lengkap Tank 300 yang digadang-gadang menjadi saingan Fortuner dan Pajero Sport? Spesifikasi GWM Tank 300 HEV tersedia dalam pilihan mesin bensin di Indonesia SUV baru dari GWM Hadir dalam satu varian Bicara soal spesifikasi mesin GWM Tank 300 HEV ini Ditanagai dua pilihan mesin bensin berkapasitas 1998 cc Tank 300 HEV tersedia dengan transmisi otomatis tergantung variannya Tank 300 HEV adalah SUV 5 seater dengan panjang 4760 mm Lebar 1930 mm Wheelbase 2750 mm Serta Ground Clearance 224 mm SUV terbaru dari GWM Tank 300 HEV hadir dengan satu varian Varian tertinggi hadir dengan mesin bensin 1998 cc Yang memenempuh jarak dan menghasilkan hingga 342 HP Dan tersi puncak 648 mm Tank 300 HEV 2.0L berkapasitas 5 penumpang Dibekali juga dengan transmisi 8 speed otomatis Sistem keamanannya dibekali central looking dan power derlock Sudah resmi rilis semua negara GWM sendiri merupakan pabrikan mobil asal Cina Yang memang sudah terkenal dengan banyak unitnya yang diekspor ke berbagai benua Sampai saat ini, Gridwall Motors sudah berhasil mencakup pasar benua Amerika, Eropa, dan Asia Selain mobil listrik seperti Ora GWM juga menawarkan unit tank seri sebagai mobil SUV mewah Salah satunya Tank 300 Meski belum secara resmi merilis Tank 300 untuk konsumen Indonesia GWM sebenarnya sempat memperkenalkan unit mobil ini Di ajang GS 2023 dan BWMS 2024 Eksterior Dari segi eksterior, di Saint Tank 300 sebenarnya genre lebih calm dan modern Apabila kita dibandingkan dengan para pesaingnya di segmentasi pasar yang sama Tidak ada lakukan-lakukan khas mobil sporty di mobil ini Namun, Anda bisa mendapatkan image mobil Avenger dari Tank 300 Begitu pertama kali melihat suspensinya yang dibentuk meninggi Secara umum, Tank 300 mengambil desain yang retro Dengan adanya beberapa tambahan teknologi modern Seperti lampu LED di depan dan melekang Serta velek dan grill yang dengan dimensi yang lebih besar Interior Mobil SUV crossover seperti ini seharusnya dilengkapi dengan opsi 7-seater Untuk memberi cakupan penumpang yang lebih besar Sayangnya, hanya tersedia versi 5-seater untuk Tank 300 Baik di pasar Asia ataupun benua lainnya Sementara itu, material yang digunakan untuk bagian interior termasuk berkelas Kabinnya dilapisi oleh material yang berkualitas Dan jognya dibuat senyuman mungkin dengan material leather premium Selain tuas transmisi yang unik Anda juga bisa menjumpai layar yang lebar di bagian dashboard Yang berfungsi sebagai gabungan layar multimedia dan instrumen kluster Sebelum lain juga jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang otomotif terbaru Performa Mobil dengan dimensi yang besar ini dibekali dengan mesin 1.967 cc turbocharged Tenaga maksimalnya bisa mencapai 217 HP di putaran 5.500 RPM Sementara itu, torsi maksimalnya ada di titik 387 Nm di putaran 1.800 sampai 3.600 RPM Transmisi yang digunakan adalah manual delapan percepatan dengan sistem penggerak 4WD Untuk transmisinya tidak ada perbedaan yang mencalak antara tank 300 dan 500 Selain 4WD Ada versi lain tank 300 yang menggunakan penggerak hybrid Mesin yang digunakan 1.998 cc Yang ditambahkan dengan motor listrik serta baterai berkapasitas 1.7 kWh Mobil hybrid ini bisa menghasilkan tenaga sampai 346 HP Dengan torsi maksimal 615 Nm Perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan versi standar Harga Nah, hal inilah yang membuat banyak orang penasaran Apakah benar harga tank 300 berada di harga 500 jutaan apabila dijual di Indonesia? Sayangnya, sampai sekarang belum ada kabar resmi mengenai harga dari tank 300 ini Karena itulah, apabila kita berjamin pada pasar Thailand yang sudah lebih dulu mendapatkan tank 300 Harganya kurang lebih berada di 800-900 jutaan Di China, mobil ini dijual di harga 195.800-230.000 yuan Atau setara dengan 500 jutaan Selain versi standar, ANJ juga bisa mendapatkan unit tank 300 versi modifikasi dengan part-part Yang dijual resmi oleh GWM Seperti roof rack, spark board, bumper, winch, dan juga velg Untuk mendapatkan tampilan yang lebih customized, tentu harganya lebih tinggi Terima kasih telah menonton!